Intro Shalom selamat pagi, berjumpa kembali dalam program More Running Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Senin 10 Juli 2023 Menjamu Hamba Kristus Filipi 2 ayat 29 Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Tugas Hamba-hamba Kristus adalah penghormatan yang amat tinggi dan mulia. Barang siapa menyambut kamu, kata Kristus, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tidak ada perbuatan yang baik dan ramah yang telah ditunjukkan kepada mereka atas namanya yang akan gagal diakui dan diberi upah. Dan di dalam pengakuan ramah serupa itu, ia mengikut sertakan yang terlemah dan terendah dari keluarga Allah. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, mereka yang seperti anak-anak di dalam imannya dan pengetahuan akan Kristus. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 386-387 Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 2 Kata-kata ini tidak kehilangan kuasanya dari zaman berganti zaman. Bapak kita yang di surga masih tetap menaruh kesempatan-kesempatan pada jalan anak-anaknya yaitu berkat-berkat yang tidak disangka-sangka. Dan mereka yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini memperoleh kesukaan besar. Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 107-108 Kiranya rendungan di pagi ini boleh menguatkan iman percaya kita sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beristirahat sepanjang malam pada pagi ini dan kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menguatkan iman percaya kami untuk lebih-lebih setia kepada-Mu. Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah janji pelindungan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, anak saudara kami. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amen. Demikianlah rendungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.